Hai hai semua kembali lagi bersama kami di channel E Indonesia Kali ini kami akan membahas tentang Wajib dicoba inilah kue khas Perancis terbaik yang jarang diketahui Tak hanya populer dengan tujuan wisata Negara Perancis juga dikenal sebagai surga kuliner Terutama kue-kue manis khas Perancis yang sudah bisa dinikmati di berbagai negara lainnya Beraneka ragam kue manis khas Perancis ini tak hanya lezat Namun juga memiliki visual yang memanjakan mata Selain deretan kue-kue berikut Ada yang memiliki tekstur garing dan renyah dari luar Seperti deretan kue-kue berikut ini Ada yang memiliki tekstur garing dan renyah dari luar Namun lembut dan lumer ketika dikunyah di dalam mulut Penasaran kan apa saja kue-kue manisnya? Berikut ini adalah deretan kue-kue khas Perancis yang mungkin belum pernah kamu coba Tonton video ini sampai akhir ya Geltu Santon Hore Geltu Santon Hore dibuat pada tahun 1847 Di sebuah toko roti yang terletak di Rul Santon Hore Namanya terinspirasi dari Sain Honoratus yang merupakan pelindung bagi pembuat kue dan roti Kue ini dibuat dari dasar pop pastry dan cream chibos yang dikelilingi oleh koks berlapis karamel Di atas kue ini dilengkapi dengan pita karamel sebagai topping Ada dua jenis makanan penutup ini Pertama versi yang lebih sederhana Sementara yang kedua adalah kreasi marjolaine Yang ditemukan oleh Koki dan pemilik restoran Perancis Fernand Point yang legendaris Kedua kue ini mengandung merenji almond dan helzenald yang dilapis dengan buttercream vanilla atau coklat Torteo Forme Torteo Forme merupakan cheesecake yang berasal dari Poitou Charentes Cheesecake ini dibuat dari keju kambing Karena kebanyakan kambing di Perancis dipelihara di wilayah Poitou Charentes Bahan dasar keju kambing tersebut kemudian dikocok dengan telur, tepung, gula, dan garam Untuk membuat kue sponge yang ringan dan lembut Kulit hitam sebagai krus di atasnya dibuat dengan teknik membakar di dalam oven La Religious La Religious dibuat dengan menggunakan duo chokes atau kue sus yang diisi krim di atas Ditumpuk dan biasanya diberi topping coklat atau karamel Krim yang dihasilkan bertekstur lembut dan manis Kugian Aman Kugian Aman pada dasarnya merupakan jenis roti crocian yang memiliki bentuk berbeda Roti ini merupakan roti tradisional khas wilayah Brittany Yang namanya diterjemahkan dalam bahasa Breton yang artinya kue dan mentega Kue ini dibuat dari berbagai lapisan mentega yang manis Dipanggang menjadi bungkusan yang renyah namun tetap lembut Glaten De Broges Kue ini menyerupai pizza, namun rasanya berbeda. Gluten de produce dibuat dengan adonan manis, mirip dengan brosi dan adonannya diratakan menjadi lingkaran datar seperti pizza. Adonan yang menyerupai pizza tersebut kemudian dibalut mentega dan ditaburi gula. Sebelum dipanggang dalam oven berbahan kayu, panas dari ovennya menghasilkan tekstur kerak yang renyah, lezat, dan caramelize. Terima kasih telah menonton! Past the non-nense dibuat dari susu, tepung, telur, gula, dan madu yang dikocok. Kue yang dari jauh mirip dengan chokes ini awalnya dibuat dengan cara digoreng dahulu, dengan minyak babi selama 2 kali atau metode double fry sebelum dipanggang di dalam oven. Setelah adonan dipanggang dalam oven, kemudian ditaburi dengan gula bubuk sebelum disajikan. Paris Brats Berikutnya, Paris Brats yang merupakan kue yang mirip dengan donat, namun teksturnya lebih renyah. Kue ini merupakan chokes berbentuk donat yang dibela dua secara memanjang. Lalu diisi dengan pasta perleline hal zelnat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye-bye!